Bahwa sesungguhnya Habib Abu Bakar al-Idrus itu gurunya jin, gurunya manusia, dan gurunya malaikat. Rasulullah s.a.w. itu kalah. Rasulullah itu hanya untuk manusia, jin, dan hewan-hewan. Syekhul jinni wal insi wal malaikatih dan gurunya malaikat. Ini lho Habib Abu Bakar al-Idrus, gurunya malaikat. Rasulullah s.a.w. itu kalah. Kalah. Sanat Khirkoh. Seperti dalam kitab Burqoh al-Mushikoh, Bilibasil Khirkoh al-Anikoh. Kitab karya Habib Ali bin Abu Bakar as-Segaf. As-Segaf, As-Shaqof. Jadi mari kita buka kitab Sabat Syekh al-Islam ibn Khajar al-Haitami al-Makdi halaman 195. At-Tasiah, yaitu tentang urutan sanat-sanat khirkoh dari guru-gurunya ibn Khajar al-Haitami. Beliau waktu umur lima tahun, Habib Abu Bakar al-Haitami ini sudah wafat. Jadi enggak mungkin langsung imam ibn Khajar al-Haitami dapat ijazah memakai khirkoh langsung dari Habib Abu Bakar al-Haitami. Waktu Habib Abu Bakar al-Haitami itu wafat tahun 914. Itu umurnya imam ibn Khajar al-Haitami baru lima tahun. Karena beliau lahir tahun 909. 909 hijriyah. Wafatnya Habib Abu Bakar al-Haitus tahun 914. Lahirnya tahun 851. Berarti bisa dikatakan beliau Habib Abu Bakar al-Haitus ini muasir. Sezaman, semasa pernah hidup bersama dengan pengarang kitab. Yaitu Habib Ali bin Abu Bakar al-Sakron. Dalam kitabnya Al-Burqoh al-Mushikoh. Di sini juga beliau menyebutkan Walaupun saya tidak pernah bertemu langsung dengan Habib Abu Bakar al-Haitus. Tetapi saya bertemu dengan banyak-banyak murid dari beliau. Dan ada perjanjian antara saya dengan murid-murid dari Habib Abu Bakar al-Haitus. Untuk meriwayatkan Sanat-sanat dari beliau Imam Abu Bakar al-Haitus Melalui murid-muridnya itu. Nah ini. Nah ini yang penting. Poin paling penting. Apakah Imam Ibn Khajar al-Haitami ini terkena prank dari Ba'alawi atau tidak? Ini. Al-Ladziki lafi tarjamatihi Innahu syaykhul jini wal insi wal malaikati. Poinnya ini di sini. Sesungguhnya Ada Terjemah Yang menerangkan tentang riwayah Perjalanan hidup dari Habib Abu Bakar al-Haitus. Ini bahwa beliau adalah gurunya jinn. Gurunya jinn. Syaykhul jini wal insi dan gurunya manusia. Wal malaikati dan gurunya malaikat. Ini loh. Poinnya ini di sini. Jadi kalau misalkan Ini Jadi Tulisan asli dari Imam Ibn Khajar al-Haitami Saya itu kurang percaya. Mohon maaf. Beliau itu seorang alim alamah. Tapi kok Mencantumkan Kalimat seperti ini. Bahwa sesungguhnya Habib Abu Bakar al-Haitus Yang mengijazahkan Pemakaian Khirkoh Kepada muridnya Lalu dari muridnya itu Kepada Imam Ibn Khajar al-Haitami Itu Beliau adalah seorang Gurunya jinn. Gurunya manusia Dan gurunya malaikat. Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu kalah. Kalah. Rasulullah itu hanya Untuk manusia Jinn dan hewan-hewan. Rahmatan lil'alamin Itu walaupun malaikat pun Ikut Merasakan rahmatnya Tetapi bukan gurunya malaikat. Karena malaikat itu Makhluk lain Malaikat itu Tidak perlu didakwai Malaikat itu Sudah jelas Makhluk yang Tidak pernah Durhaka Kepada Perintah-perintah Allah Ta'ala Layaksunallah Fima Amorhum Wayaf'alu Nama Tu'marun Itu para malaikat Itu para malaikat Nah ini Lebih hebat dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Inna hu Syekhul Jinni Wal insi Wal malaikati Akal siat mana Yang bisa menerima Gugatan Gugatan Wal insi Wal insi wal malikati Sama dengan cerita-cerita yang ada di dalam kitab Al-Jauharus Syafaf 502 dongeng hikayat atau cerita-cerita yang Banyak Banyak Ngibulnya Banyak halunya Berlebihan Berlebihan Nah ini nanti bisa melebih Rasulullah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Inna hu Syekhul Jinni Wal insi Wal malaikat Ini tidak benar Tidak benar Jadi namanya memuji berlebihan Berdasarkan apa ya kemungkinan Ini berdasarkan cerita dari Gurunya Ibnu Khajar Al-Hitami Gurunya Ibnu Khajar Al-Hitami Itu muridnya Habib Abu Bakar Al-Hitrus Yang memberi Ijazah Atau Sanat Memakai Kirkoh Kirkoh itu ya Sejenis kayak Burdah ya Burdah sama Kirkoh itu hampir sama Ditaruh di Bahu Jadi begini Atau begini Ini namanya Kirkoh Atau burdah Macem-macem Pemakaiannya tergantung Guru spiritual Sufinya Ada yang Seperti Begini Ada yang sampai panjang Menutupi Menutupi Lengan Kedua tangan Macem-macem Ini namanya Kirkoh Atau burdah Kalau ini Ditarik ke atas Menjadi Imamah Jadi Imamah Atau Sorban Sorban Cara pemakaiannya Ya Bermacam-macem Ya Bermacam-macem Beda lagi Nanti Kalau ini Dibuat Seperti Kerudung Seperti Imam Masjidil Haram Mekah Ini namanya Bukan Imam Beda lagi Apakah Makaian Seperti ini Itu perlu Sanat Ijazah Menurut saya Enggak perlu Jadi Kalau saya Memakai Kirkoh Kayak gini Bener-bener Kayak Ulama Ini Tidak Saya Coba Dulu Tapi Sebenarnya Siapapun Boleh Pakai Kirkoh Enggak perlu Ijazah Zaman Sudah terbuka Sama dengan Ketika kita Mengoperasikan Youtube Ya Kita Menggunakan Internet Via Android Ya Apakah Perlu Buku Panduan Yang Ada Di Dustbooknya HP Yang kita Belikan Enggak Itu Dulu Perkiraan Saja Dengan Insting Enggak Paling Menu Pengaturan Terus Aplikasi Setting Sudah Itu Jarang Ada Orang Beli HP Baru Membaca Secara Detail Buku Panduan Pemakaian Handphone Baru Itu Kalau Memang Ada Aplikasi Atau Setilanya Kayak Menu Baru Itu Baru Buka Kalau Enggak Kembali Ke Kitab Sahabat Bahwa Kemungkinan Ibnu Hajar Al-Haitami Juga Bisa Kenapa Karena Apa Di Dalam Kitab Tabakor Nasabin Ini Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Itu Dicatat Ya Oleh Bakar Abu Zed Sebagai Nasabah Tetapi Sampai Sekarang Ini Saya Mencari Kitab Nasab Karya Beliau Itu Enggak Ketemu Enggak Punya Disini Hanya Disebutkan Dalam Kitab Tabakotun Nasabin Halaman 161 Nomor Pakar Nasab Ke 390 Ahmad Ibni Muhammad Bin Hajar Al-Haitami Mata Sanata 974 Hijriah Rahimah Allah Lahu Mablagul Irb Fifauda Ilil Arab Lahu Berarti Lahu Beliau Memiliki Kitab Mablagul Irb Mablagul Arab Fifauda Ilil Arab Kitabnya Ini Kitab Nasab Ini Tapi Saya Tidak Dan Belum Menemukan Kitab Ini Jadi Bisa Dikatakan Iman Ibnu Hajar Al-Haitami Ini Nasabah Tapi Tidak Memiliki Karya Kitab Nasab Nah Kitab Mablagul Arab Fifauda Ilil Arab Dicetak Pada Tahun 1357 Jadi Di Matbaah Atau Percetakan Umul Kuromekah Tapi Saya Masih Belum Mendapatkannya Isinya Seperti Apa Tapi Kebanyakan Kawan-kawan Kita Yang menekuni Ilmu Nasab Sampai Sekarang Ini Belum Bisa Menemukan Kitab Ini Jadi Memulah Cerah Al-Haitami Tercantum Sebagai Bagian Dari Nasabah Alias Pakar Nasab Tetapi Tidak Memiliki Karya Tulis Berupa Kitab Nasab Jadi Disini Beliau Pun Imam Bun Khadir Al-Haitami Tidak Menyebutkan Sanat-sanat Yang Langsung Berhubungan Dengan Imam Ahmad Al-Abah Al-Nafat Dan Mensahihkan Silsilah Nasabnya Sampai Rasulillah Sallallahu Alhamdulillah Hanya Berdasarkan Ijazah Ijazah Menurut Gurunya Menurut Gurunya Dan Bahkan Disini Jika Saya Teliti Pada Halaman Berikutnya Ada Ketidak Sambungan Antara Pengijazahan Hirkoh-hirkoh Tersebut Misalkan Dari Imam Al-Mukhorrami Misalkan Sampai Imam Al-Hakari Artur Tusi At-Tamimi As-Shibli Wali Juned As-Sari Sakoti Ma'ruf Al-Karahi Dawud At-Toi Habib Al-Ajami Dari Hasan Al-Bisri Lalu Dari Hasan Al-Bisri Melompat Ke Ali Karamallahu Wajah Kan Jauh Masanya Itu Jauh Abiin Kok Kesohabat Umurnya Nggak nutut Dengan Imam Ali Karamallahu Wajah Nah ini Jadi Apakah Beliau Kena prank Habib Al-Alawi Mungkin 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 Karena Disini Beliau Mencantumkan Apa adanya Dari gurunya Innahu Syekhul Jini Wal-insi Wal-Malaikati Bahwa Habib Abu Bakar Al-Aidrus Al-Adni Itu Adalah Seorang Gurunya Jin Dan Gurunya Manusia Dan Gurunya Malaikat Masuk Apa Enggak Masuk Apa Enggak Kanjir Nabi Enggak Sampai Segitunya Kanjir Nabi Itu Bisa Dikatakan Nabi Dan Rasul Nya Manusia Dan Jin Tapi Tidak Sampai Kemalaikati Bahkan Rahmatan Lil'alaminya Itu Ya Semua Tapi Bukan Gurunya Malaikat Ya Bukan Gurunya Hewan Tapi Merahmati Alam Seisinya Sampai Hewan-hewan Yang ada Dengan Ajaran-ajaran Rasulullah Yang Melindungi Hewan Bahkan Hewan pun Bisa Menjadi Wasilah Seorang Manusia Diampuni Dosanya Gara-gara Menolong Hewan Itu Karena Kasian Dengan Hewan-hewan Tersebut Walaupun Hewan itu Berupa Anjing Sekalipun Setiap Yang Bernyawa Yang Memiliki Jantung Dan Perasaan Itu Ada Nilai Pahala Jika Kita Menyayanginya Bagian Daripada Wama Arsalna Ka Illa Rahmatan Lill'alamin Mungkin Untuk Bahasan Inna Inna Hushaykhul Jinni Wal Insi Wal Mala Ikati Ini Saya Cepukan Sekian Sebab Ini Tidak Masuk Akal Ini Tidak Masuk Di Akal Sehat Kita Bahkan Saya Cari-cari Di Kitab Manapun Itu Kalau Misalkan Syekhul Jinni Wal Insi Masih Masuk Itu Kalimat Yang Keluar Dari Seorang Sufi Ahli Dasang Itu Memang Tidak Salah Tapi Kalau Ditambah Wal Malaikah Ini Melebih Rasulullah Melebih Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Kalau Saya Lihat Kitab Tabat Ini Juga Disalin Oleh Seorang Yang Condong Tidak Objektif Subjektif Vitasnya Itu Ada Berbiak Ke Baalawi Karena Masih Mencantumkan Kitab Al-Guror Al-Masyur Al-Kawagib Sayro Dan Lain Sebagainya Jadi Kitab-kitab Karya Internal Al-Baalawi Masih Digunakan Sebagai Footnote Atau Keterangan Bahwa Kitab Di Keterangan Yang menerangkan Penjabaran Maksud Daripada Aslinya Itu Dijelaskan Di Catatan Kakinya Kalau Setemannya Saya ulang Lagi Bahwa Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Yang Lahir Tahun 909 Hijriah Wafat Tahun 1974 Hijriah Itu Kemungkinan Bisa Kena Prank Oleh Habib Baalawi Karena Di dalam Kitab Sabatnya Menyebutkan Bahwa Habib Abu Bakar Al-Aidrus Itu Adalah Seorang Guru Syekh Innahu Syekhul Jini Wal Insi Wal Malaikati Ini Tidak Sesuai Dengan Kaedah Yang Asli Sekelas Nabi Kita Saja Tidak Seperti Ini Dan Ini Juga Berdasarkan Gurunya Ibnu Hajar Al-Haytami Yang Berasal Dari Gurunya Lagi Yaitu Habib Abu Bakar Al-Haytrus Dalam Rangka Mengingatkan Ini Bahwa Habib Abu Bakar Al-Haytrus Itu Hanya Hidup Semasa Dengan Ibnu Hajar Al-Haytami Pada Usia Lima Tahun Tidak Mungkin Ibnu Hajar Al-Haytami Usia Lima Tahun Mendapat Ijazah Memakai Khirkoh 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 atau Burdah Burdah Khirkoh Kalau Ini Imamah Jadi Tidak Mungkin Oleh Sebab Itu Mungkin Juga Habib Abu Bakar Al-Haytrus Tidak Seperti Yang Dibayangkan Berarti Bisa Juga Kitab Sahabatnya Ini Ada Kesalahan Mohon Maaf Sekali lagi Mohon Dimaafkan Karena Ada Malaikat Ini Ada Malaikat Yang Mengalahkan Rasulullah Sallallahu Sallallahu Al-Haytrus Kan Nabi Aja Tidak Diutus Untuk Kaum Yang Bernama Malaikat Tapi Untuk Suduri Nas Minal Jinnati Wan Nas Demikian Mohon maaf Sekira ada Kata Saya yang Kurang Berkenan Semoga Bermanfaat Jika ada Yang Tidak Cocok Atau Kurang Cocok Mau Dibikirkan Bareng Kalau Kurang Cocok Dan Tidak Cocok Setelah Dibikirkan Mateng Ya Apekan Saja Walafu Mingkum Wallahu A'lam Bishawab Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh